Intro Antisipasi adanya kelangkahan bahan pokok, sembilan bahan pokok Dan tentunya kita undang dinas-dinas terkait, OPT terkait, dari Desperindak, dari PD Pasar, dari Dinko, dari Perekonomian yang tentunya tadi sudah menyampaikan Jadi nanti kita juga mengadakan operasi pasar, dimana operasi pasar itu bukan kita jualan barang di pasar Tapi di telurahan, di RW RW yang tentunya akan membantu meringankan bahan hidup warga yang ada di Kota Surabaya Begitu juga nanti kita juga akan sidak ke beberapa pasar, sejauh mana kita melihat kenaikan sembilan bahan pokok tadi yang tentunya kita minimalkan Jadi kalau kita pastikan beras, stok dari bulok itu cukup memadai, cukup banyak dan gak usah khawatir Begitu juga untuk sembilan bahan pokok yang lainnya, ada penurunan dimana bahan merah penurunan, lombok juga harganya stabil Mungkin yang ada kenaikan ayam, tapi gak begitu banyak, sedikit Ini yang tentunya harus kita ansipasi Hal-hal semacam inilah gunanya kita rapat koordinasi dengan OPT-OPT Artinya semua jajaran Pemperintah Kota Surabaya bersinergi untuk menstabilkan harga? Semua jajaran Pemerintah Kota Surabaya bersinergi untuk bisa harga ini kita tekan, tidak ada kenaikan Alhamdulillah berjalan dengan lancar Kerjasama dengan seberendak Kota Surabaya untuk RW5 antusias perbelanjaan, operasi pasar murah berjalan dengan lancar Terima kasih atas kerjasamanya, kami banyak mengucapkan beribu terima kasih Sembako yang jual ini seperti beras, telur, minyak goreng, ayam potong, gula, serta bumbu tempat Mulai dari bawang merah sampai bawang kodi Ini sangat membantu ya dengan kondisi pandemi COVID-19 ini Alhamdulillah dibantu dengan harga potongan 50% Jadi harganya sangat terjangkau Komitmen daripada Pemperintah Kota Surabaya Di mana setelah kita rapat koordinasi Ada langsung ke lokasi di mana yang namanya operasi pasar Pasar murah Di Ramadan ini tentunya bisa membantu masyarakat sekitarnya Dan harganya cukup selisih jauh Oleh karena itu ini diperuntukkan untuk warga Bukan diperuntukkan untuk para pedagang Karena untuk bisa masyarakat menikmati harga yang murah Di musim pandemi ini pun Mereka bisa menjangkau daripada harga yang tentunya dibawah harga pasar Ada batas gak Pak untuk para warga ini belinya berapa-berapa gitu Pak? Yang penting tidak ada yang memborong Kan kelihatan untuk kebutuhan satu keluarga itu kira-kira sekian Nah tapi kalau untuk ngorong satu becak berarti kan itu pedagang Itu yang tidak boleh Pak operasi pasar seperti ini semakin masif gak Pak yang dikelar selama Ramadan? Semakin masif Supaya kita membantu daripada masyarakat yang benar-benar Sekarang ini banyak masyarakat yang susah Dengan adanya harga yang cukup jauh dibanding harga yang semestinya Inilah yang tujuan Pemerintah Kota Surabaya Untuk membantu masyarakat yang kurang mampu Dalam satu hari ada berapa Pak yang menggelar operasi pasar kayak gini Pak? Satu hari itu satu kecamatan Jadi sudah ada jadwalnya Jadwal itu sudah kita susun, kita sebarkan di seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Surabaya Alla niedalui Selanjutait Jadwal itu sudah kita sesuai